Ganjar Pranowo jadi bakal calon presiden yang elektabilitasnya tertinggi. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden yang elektabilitasnya tertinggi. Survei tersebut dilakukan SMRC pada 3 sampai tanggal 11 Desember 2022 lalu. Direktur riset SMRC Denny Irvani mengatakan, elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengungguli 45 nama toko lainnya. Dari 45 nama toko yang diajukan dalam survei tersebut, 1029 responden menyimpulkan elektabilitas Ganjar Pranowo terdepan sebesar 26,5 persen. Di posisi kedua, kata Denny, ditempati mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 18,6 persen di susul Menteri Pertahanan, Menhan. Prabowo Subianto 16,8 persen. Posisi 4 di tempat gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dengan persentase 6 persen. Hasil survei kali ini, masih cukup konsisten dengan survei sebelumnya. Tiga nama paling kompetitif yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Kemudian untuk jarak tiga calon bakal presiden itu, Ganjar Pranowo memiliki jarak cukup jauh dengan Anies Baswedan di posisi kedua. Denny melanjutkan sementara itu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto cukup dekat sekitar 1,8 persen. Jadi tidak bisa disimpulkan mana yang lebih unggul. Adapun survei terbaru SMRC ini dilakukan pada 3 sampai tanggal 11 Desember tahun 2022. Survei dilakukan secara acak dari simple pemilih nasional dengan total sampel wawancara secara valid 1029 orang. Sementara itu margin of error dikatakan kurang lebih diperkirakan 3,1 persen. Semua responden diwawancara dengan tatap muka.